Handphone, handphone itu kan jelas bukan low tech, itu high tech. Tapi untuk dalam proses membuat handphone itu, masih ada yang sangat padat karya. Itu seringkali di Indonesia kita mempunyai industrinya, bengkelnya, pabriknya, tapi desain office-nya bukan di kita, sehingga ya boleh dikatakan ototnya di sini, tapi benaknya di luar. Dengan catatan dari investor, oh orang kita tidak memenuhi persyaratan, oh orang kita tidak produktif, tidak handal, atau malas, atau apa. Banyak sekali alasan, karena kita susah bersaing dengan negara-negara yang dari segi status perkembangannya di bawah kita, di mana UMM mereka di bawah kita. Jadi padat karya biasanya juga memerlukan adanya gaji yang relatif rendah. Memang itu masih dimungkinkan di Indonesia, tapi di banyak tempat sudah tidak lagi. Which is a plan made in Indonesia. Kalau menurut ekonomi pasar Pantasila sendiri dan menurut Pak Ilham sendiri, bagaimana sih peran investasi itu, terutama dalam kaitannya dengan untuk bagaimana investasi itu menjadi pemerataan. Seperti Pak Ilham pernah bicarakan salah satu tantangan yang kita hadapi sekarang ini, semakin bagaimana pemerataan ini, gini koefisien, gini rasio ini semakin melebar. Nah, investasi seperti apa yang kita butuhkan supaya bisa berbuah menjadi pemerataan. Baik, bagaimana ini sudah sangat spesifik. Saya kira pemerataan itu hanya bisa kita capai di Indonesia dan di negara manapun kalau kita memberikan lebih banyak orang satu pekerjaan. Dia harus punya job, harus punya income. Apa itu adalah bekerja sebagai profesional di perusahaan atau dia menjadi pengusaha, pokoknya harus ada lebih banyak kesempatan untuk menjadi satu dari dua-duanya. dua itu ya. Jadi, pemerataan itu tidak bisa jatuh dari langit. Itu tidak bisa langsung berinvestasi ke pemerataan, tapi ke mekanisme atau juga dalam hal itu ya, memang karena pemerataan itu juga pemerataan dari segi ekonomi, tapi juga dari segi pendidikan, barangkali kesehatan. Itu saya kira adalah parameter, mungkin ada lagi yang harus kita sebut, tapi tiga itu yang utama mungkin ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, yang harus kita perhatikan untuk benar-benar mencapai suatu pemberataan yang luas dan dalam untuk negara dan bangsa kita. Nah, mekanismenya tetap saja adalah menurut saya ke melalui mekanisme ekonomi. Nah, itu adalah investasi ke apa? Ke industri yang bisa memberikan pekerjaan untuk banyak orang di Indonesia. Kita ingat di masa lampau, ada selalu pendekanan pada industri panat karya. Dilihat sebagai satu instrumen untuk pemerataan juga. Karena banyak orang, dia masuk ke dalam siklus ekonomi yang formal, sehingga dia ada pendapatan, dia ada job security, dia ada pensiun, dia ada tunjangan, dan sebagainya. Dia perlu ada pendidikan formal untuk bisa memenuhi persyaratan untuk job-job tersebut. Sebagai negara yang sudah masuk ke dalam ranah negara berpendapatan menengah bawah, kita tidak lagi bisa melulu mengandalkan kepada job industri panat karya. Karena kita susah bersaing dengan negara-negara yang dari segi status perkembangannya di bawah kita. Di mana UMM mereka di bawah kita. Jadi, panat karya biasanya juga memerlukan adanya gaji yang relatif rendah. Memang itu masih dimungkinkan di Indonesia, tapi di banyak tempat sudah tidak lagi. Jadi, kita mau tidak mau harus masuk ke industri yang, boleh dikatakan dari segi teknologi, kalau kita misalnya mengambil itu sebagai salah satu parameter dalam mengkaji industri-nya, bukan lagi ke low tech, tapi sudah masuk ke middle tech. Bahkan kadang-kadang sudah ke high tech. Itu dari segi, jadi apakah itu bisa padat karya atau tidak, saya kira masih ada yang relatif padat karya. Kalau kita lihat misalnya sebagai contoh, apa namanya, handphone. Handphone itu kan jelas bukan low tech, itu high tech. Tapi untuk dalam proses membuat handphone itu, masih ada yang sangat padat karya, tapi diperlukan adanya skill yang relatif tinggi ya. Jadi, biarpun pekerja teknisi, tapi tidak bisa tanpa adanya skill tertentu. Nah, ini yang perlu di Indonesia. Kalau kita lihat profil daripada workforce kita di Indonesia, memang yang sangat mengagetkan itu adalah masih relatif banyak sekali yang hanya lulusan SD dan SMP, dan tidak semuanya khas SMA, tapi paling tidak dia masuk ke SMK, dia ada vocational training dan sebagainya. Nah, investasi seperti itu yang diperlukan ini. Industri-industri yang kita lihat bisa menetapkan, A, dia banyak orang yang bekerja di situ, bukan saja yang sebagai teknisi, tapi juga menurut saya itu juga harus kita perhatikan, kita ada kesempatan untuk juga menjadi pemain. Sehingga bukan saja mendapatkan nilai tambah yang berlebih, karena kita juga mendesain dan mempunyai hak atas kemungkinan kepemilikan intelektualnya. Jadi, bukan saja secara finansial kita dapat manfaatnya dan ekonomis, tapi juga orang-orang kita juga bekerja, bukan saja sebagai teknisi dan pekerja, tapi juga sebagai insinyur, dia masuk dalam proses desain produk tersebut, itu seringkali di Indonesia kita mempunyai industrinya, bengkelnya, pabriknya, tapi desain ofisnya bukan di kita, sehingga ya boleh dikatakan ototnya di sini, tapi benaknya di luar. Nah, ini yang kita sayangkan. Jadi, ini semua pemerataan. Jangan lupa, ini ribuan, jutaan orang yang bekerja di bidang-bidang seperti ini. Jadi, itu yang saya kira harus kita perhatikan ya. Kalau kita kembali ke awal diskusi kita, kan hilirisasi. Sayangnya, memang biarpun itu secara ekonomis, saya kira sukses, biarpun masih banyak yang harus kita perbaiki, tapi memang lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Tapi, kalau kita lihat, dari jumlah pekerjaan yang telah diciptakan, itu masih relatif dikit. Tidak, bukan padat kaya sama sekali. Dan, seperti kita ketahui juga sama-sama, kena kekurangan orang kita yang bisa memenuhi standar pekerjaan tersebut, banyak yang tetap di industri itu pun harus diimport. dari negara tertentu, saya tidak mau nyebut di sini. Tapi, jelas diimport dengan catatan dari investor, oh, orang kita tidak memenuhi persyaratan, oh, orang kita tidak produktif, tidak handal, atau malas, atau apa, banyak sekali alasan, tapi di level itu pun, kita tidak diberikan kesempatan untuk menupply jumlah pekerjaan dalam jumlah yang saya kira fair, karena ini adalah industri yang ada di Indonesia. Tetap diimport. Kalau kita lihat di industri IT yang ada di Indonesia, misalnya startup-startup, kalau kita lihat, perlunya orang yang punya pengalaman, agak senior, pasti dari luar negeri, atau kita sekaligus, apa, outsource ke perusahaan di luar negeri juga. Itu sering terjadi, jadi karena memang kita kurangan orang-orang yang mempunyai skill set, atau pendidikan tertentu, atau pengalaman kerja. Nah, itu adalah tujuan investasi kita, kalau kita mau mempunyai satu mekanisme, berdasarkan ekonomi industri, yang memang memungkinkan kita lebih memeratakan kesejahteraan dan kemajuan negara kita. Kalau begitu, terima kasih. Baik, jadi investasi pun sebenarnya tidak boleh sembarang investasi ya, supaya bisa berdampak positif terhadap pemerataan, terhadap pertumbuhan yang berkualitas dan sebagainya.